Halo sahabat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan update lagi kondisi dari ujung flyover sebelah selatan mengenai akses warga apakah ke arah kanan atau ke arah kiri flyover nih nampaknya tadi saat melintas sedang dilakukan pengurugan ya jadi kemungkinan akan terlihat lebih jelas oke yuk langsung kita terbang kita update di siang hari ini tepat hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 kita terbang oke seperti biasa kita bergerak ke arah barat dulu ya kenapa selalu bergerak ke arah barat siapa tahu saja ada EMU melintas nih jadi akan terlihat saat menuju ke arah trek air batut kereta cepat Jakarta Bandung kita naikkan ketinggian kebetulan cuaca siang hari ini tidak terlalu panas namun agak terselimuti kabut ya di sekitar area stasiun kereta cepat tegal luar ini oke ternyata tidak ada kereta cepat yang terparkir di stasiun kemarin EMU CIT sempat keluar ya beberapa kali ke arah padalarang tiga atau empat kali kemarin sekarang kita akan melihat terutama di akses flyover sebelah selatan stasiun kemarin saya sempat melakukan perjalanan dari arah Cibiru sampai ke stasiun itu hanya kurang lebih sekitar 15 menit kalau cepat mungkin 10 menit sudah nyampe itu akses dari Cibiru ya coba tahu saja nanti ke depannya akan ada akses masuk dari tol padalenyi oke kita akan ke arah oh ini ada burung ke arah selatan dan nampaknya papan nama dari stasiun ini sedang dipersiapkan tuh seperti di stasiun Halim sudah terpasang ya nah ini nih ada satu buah apa sih ini keren namanya ya kerennya 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 masang nah ini nih yang berwarna hijau tuh kita akan lihat dulu ya nah ini sepertinya akan terpasang disini taplang stasiun Tegaluar oh masih belum naik ternyata ini sedang dirangkai ya sedang dirangkai dulu bagian-bagian dari papan nama apa ya apa ya papan nama dari stasiun Tegaluar nah akan disini nih akan terpasang disini tuh di atasnya sudah ada dua besi yang membentang ke arah yang membentang di atas stasiun ini agak goyang-goyang ini kamera saya gak tahu kenapa tuh dampernya mungkin sudah kena ini ini belum naik terlihat ada beberapa pekerja di bawah sedang mempersiapkan oke ini kita update lagi ya besok kita akan lihat lagi karena akan lebih cantik dan lebih bagus lagi jika sudah ada papan nama dari stasiun Tegaluar ini kemudian kita bergerak ke arah selatan nah ini sudah mulai ini sudah diurug nih ujung stasiun sebelah selatan sudah mulai diurug kemungkinan akan terlihat jelas akses warga ini oh ini nih jadi dari atas flyover ini menurun kemudian yang ke kanan itu akses warga yang memutar nah ini nih jalurnya nih ke bawah flyover kemudian berbelok lagi menuju ke arah barat nah ini akses warga kemudian yang dari atas flyovernya ini ke arah kanan sepertinya tuh kita coba mendekat lagi nah ini nih tuh soalnya yang sebelah utara gak landai ya karena yang akan dijadikan akses warga dari atas flyover kemudian berbalik lagi berputar arah aduh mohon maaf berputar arah dan masuk ke kolong flyover ujung selatan oke seperti itu sudah terpantau jelas dan ini masih dilakukan pengurukan nah untuk ujung selatannya ini nampaknya tinggi tuh jadi kemungkinan akses warga ini ke arah sebelah utara dari ujung flyover di sebelah selatan ini oke mantap ya sudah terjawab sudah sekarang oke selanjutnya kita akan ke ujung utaranya apakah sudah dicor sisi barat dari jalur yang menuju ke arah GBLA atau bagaimana kita langsung menuju ke bagian atau ke sisi utara dari flyover Cibiru stasiun Tegal Luar ini ini cuacanya agak redup agak berkabut ya jadi ya kurang begitu cerah untuk lantai flyover atau lantai dasar flyover dan juga pembatas kanan kiri atau parapet yang namanya itu sudah licor di sebagian utaranya kita akan ke eh sebagian di arah selatannya kita ke arah utara ke sisi utara nih di ketinggian 52 meter dengan zoom 1,4 masih banyak kalau pekerja di atas flyover oh mantep kita coba zoom di 1,7 nah ini ujung utara flyover nampaknya pengecoran baru sisi sebelah timur ya nah ini nih tuh pengecorannya sudah sampai ujung sana yang terlihat berwarna putih ya itu sudah dicor kemudian yang di sebelah baratnya ini masih berupa material batu pasir atau sirtu batu pasir atau sirtu ya belum terlihat akan dilakukan pengecoran nih kemudian kemungkinan nunggu kering dulu yang ini nunggu benar-benar kering dan bisa dilewati oleh masyarakat kemudian nanti akan dilakukan pengecoran di sisi sebelah baratnya tuh nah kemarin mungkin pengecoran yang ini nih yang paling ujung ujung utara ini akses bisa menuju ke arah GBLA maupun ke stasiun Cimekar oke mantep kita coba lihat dari sisi utara dan ini lebih lebar ya dibandingkan dengan jalan waktu itu sebelumnya kemungkinan nanti jika dilakukan pengecoran di sisi sebelah barat ini ini aksesnya akan dipindahkan atau dialihkan ke jalur yang sudah dicor apakah akan ke jalur lama lagi atau langsung naik ke playover tapi kemungkinan menunggu selesai dulu ya jalurnya sampai ke ujung selatan karena masih tahap pengurugan di sisi selatan dari playover kita coba lihat dulu disini nih tuh udah sibuk mempersiapkan pengecoran mungkin ya untuk di sisi selanjutnya karena ini kereta cepat Jakarta-Bandung infonya akan diresmikan di tanggal 18 Agustus bulan ini Agustus tanggal 18 sebentar lagi tinggal beberapa hari lagi mudah-mudahan saja pengerjaan dari playover stasiun Tegal Luar ini bisa segera selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oke kita naikkan ketinggian supaya terlihat view secara keseluruhan dari stasiun kereta cepat Tegal Luar ini dan playover Marci Biru ini di ketinggian 70-80 meter seperti ini sahabat youtube oke saya kira cukup ya untuk pantauan di siang hari ini kita akan lihat dari sisi timur dari arah timur sisi flyover sebelah ujung flyover sebelah selatan supaya terlihat aksesnya nah ini kita turunkan lagi di 50 meter tuh ini terpantau dari arah timur ke arah barat nah kita coba zoom ya tuh aksesuarga nanti akan memutar putar balik kemudian masuk ke kolong flyover kemudian ke arah barat lagi memutar lagi seperti itu karena sudah terlihat ada jalur yang dicor di samping sebelah selatan atau di sisi selatan dari flyover stasiun Tegal Luar ini oke mantep ya saya kira cukup untuk update terbaru di siang hari ini hari kerabu tanggal 2 Agustus 2023 insya Allah saya akan terus mengupdate agar sahabat youtube bisa terus mengikuti perkembangannya mengenai pengerjaan flyover stasiun kereta cepat Tegal Luar ini sampai selesai dan sampai nanti bisa dilintasi oleh masyarakat sekitar ya baik yang akan ke stasiun maupun yang akan melintas di sekitar stasiun kereta cepat Tegal Luar ini semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya visualisasikan di saat ini di siang hari ini bisa dimengerti dan juga semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua setidaknya bisa dijadikan suatu gambaran mengenai kondisi terbaru flyover stasiun kereta cepat Tegal Luar dan jika sahabat youtube menyukai video ini silahkan like komen dan subscribe channel Eko Aza dan juga bisa di share melalui media sosial agar sahabat yang lain bisa mengetahuinya sampai ketemu di tayangan selanjutnya dan jangan lewatkan nanti saat saya mengikuti uji coba Emo langsung di dalam Emo sambil berjalan dari Bandung ke arah Jakarta mudah-mudahan saja bisa mengikuti dalam waktu dekat ini beserta rekan-rekan youtuber Bandung Raya yang lainnya saat uji coba Emo Kereta Cepat Jakarta Bandung sampai ketemu di tayang selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati